A'udhu billahi minashayyum panur rajim Bismillahirrahmanirrahim Jelas bedakan bunyi huruf dan panjang pendeknya Disini kita harus bisa membedakan dengan jelas Bunyi huruf atau maharijul huruf dan panjang pendeknya Fa-sha Fa-sha Ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi sari atas Sha-sha Dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah Fa-sha Fa-sha Kemudian yang berikutnya Sa-sha Sa tipis Sha tebal Sa-sha Sa-sha Kemudian Sa-sha Sa-sha Yang berikutnya So-sha So ujung lidah bertemu dengan gigi-gigi sari bawah Dan pangkal lidah naik Sa-sha So-sha So-sha Sa-sha Sa-sha Sha-a 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 kha tipis, kha tebal kha 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 antara ta dan to tempat keluarnya huruf sama-sama dari ujung lidah tetapi kurangkau tangkau lidah naik jadi pelafalannya tebal Papo, Papo, Ya-ze, Ya-ze, Ze-je, Ze-je, Ze-ze, 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 Antara Ze dan Ze, sama-sama keluar dari ujung lidah, bertemu dengan gigi-gigi seri, tetapi Ze pangkal lidah naik, jadi pelafalannya tebal. Ze-ze, 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 Nah ini juga sering tertukar, Ze keluar dari ujung lidah, kalau Ze keluar dari sisi lidah yang bertemu dengan gigi geraham atas. ZA 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 ZJ Bahasa Bahasa Sama Sama Saja Saja Maka Maka Sabara Sabara Sadaqallahul Azim